Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel disini dan di video kali ini tanpa bahasa bahasi langsung aja kita bakalan memberikan sebuah video tutorial kita bakal belajar bersama-sama yaitu bagaimana caranya untuk ngebinding voucher hotspot menggunakan handphone nah fungsinya itu sendiri membinding itu kalau misalkan ada yang berlangganan bulanan ataupun berlangganan rumahan dengan sistem voucheran bukan sistem PPPOE jadi langkah baiknya dibinding supaya si klien itu gak harus masukin lagi kode vouchernya kurang lebih sih tujuannya seperti itu ya temen-temen nah jadi langsung aja kita ambil handphone contohin ini adalah handphone klien yang bakalan kita binding pertama masukin dulu ke wifi nya oke masukin ke wifi dari si hotspot kalian oke tunggu sebentar oke kita masuk nah disini dia minta voucher ya minta kode voucher kita masukin dulu kode vouchernya login nah disini udah terlogin ya oke ini udah tersambung kemudian ini dibiarkan dulu ya kita pergi ke handphone yang buat settingnya ini handphone yang ini ya yang sekarang pake ngerekam ini nah pergi aja ke mikrotik oke login dulu nah setelah itu kalian pergi ke yang segitiga di atas sini ya kemudian ke IP kemudian ke hotspot kemudian ke aktif ya terus kalian cari ya nama voucher yang aktif tadi jadi ini ada tadi itu adalah ujang net oke nah disini ada ada ya kalau udah ada kalian pencet di tengah dan untuk adresnya ini kalian copy kemudian keluar kembali ya kembali nah setelah keluar sini yang tiga garis ini lagi kemudian ke kembali dulu kembali ya kita ke awal segitiga kemudian IP kemudian DHCP server kemudian di lises di lises kalian klik yang pencarian di search kalian tempel nah ini adalah IP adres dari si alat ataupun dari si handphone yang tadi kalian masukin voucher yang bakalan kita binding nah disini kalian harus di statikin dulu tujuannya untuk apa tujuannya kalau misalnya ini dibiarkan di dynamic nanti suatu saat si IP ini bakal merubah dan tentunya bakal gak bisa masuk ke bindingan gitu jadi otomatis jadi dia minta kode voucher lagi jadinya disini kita harus nge statikin statikin IP adresnya nah caranya kemudian di pengaturan sini ini ada pengaturan di klik Max static nah setelah itu biar gak lupa ini handphone siapa klik pengaturan lagi kemudian di komen kalian kasih nama misalkan HP Ujang biar gak salah aja gitu ya kemudian oke nah setelah itu kembali ya back ke menu lagi back back biar abis gitu ya jadi pergi ke menu lagi selanjutnya ke IP kemudian hotspot ya kemudian di host nah di host ini klik pencarian kemudian di search ini klik tahan lama tempel ini adalah IP adres yang tadi ya kemudian oke nah disini ada di host ya ini adalah IP yang handphone tadi kemudian klik pengaturan sorry kemudian klik disini di tengah nah di atas ini ada gambar kunci atau ini adalah pengaturan ya kalian pilih kemudian pilih make binding oke setelah itu kalian kembali menu lagi dan disini ada IP binding ya kalian pilih IP binding kemudian di pencarian lagi kemudian kalian tempel lagi disini oke nah ini udah ada ya di IP binding nah kalian bisa rubah-rubah atau kalian setting sesuai apa yang gua setting jadi kalian pilih disini nah untuk to addressnya kalian pilih ini bisa di copy setelah di copy ini hapus ya hapus aja oke walaupun gak di copy sebenarnya kita udah ada copyan yang tadi tapi gak apa-apa nah di address ini jadi kayak pindahin aja ke address atas ya ternyata kan to address jadi pindahin ke atasnya yaitu address kemudian tempel dan oke nah setelah itu di type-nya di bawah ini ini adalah ada beberapa pilihan disini ada block blockade bypass dan regular kalian pilih bypass nah untuk yang blockade ini kalau misalkan kalian pengen nge-block si IP tersebut biar gak bisa internetan jadi kalian pilih yang block atas ini karena kita niatnya ngebinding aja biar dia gak minta kode pocher jadi bypass oke setelah itu checklist nah otomatis ini udah kebinding kita coba ya kita coba kembali ke kamera sini oke ini terhubung ya ini terhubung kita coba masuk ke google nah ini kan udah ada gini kembali login nah dia gak mau ya kita klik IP address dari login page-nya atau dari mikrotik-nya 40.1 maka dia bakal masuk ke mikrotik karena ini udah terbinding ya nah kita coba untuk matiin bindingnya dari sini pencarian kita tempel masih ada yang tadi ya kita disable kemudian kita pilih lagi ke handphone yang klien tadi kalian pilih nah maka dia kembali bisa untuk masuk ke login page-nya gitu ya nah kita coba untuk mengaktifkan kembali si bindingannya oke udah aktif kita coba di refresh maka dia bakal nah nah bang lalu kalau misalkan udah dibinding gitu berarti kecepatannya full dong ya bener kecepatannya bakal full banget kalau misalkan kalian dari ESP-nya 20MB ya 20MB nah lalu bagaimana sih caranya untuk ngebinding biar lalu bagaimana sih caranya untuk melimit bandwidth-nya ya untuk melimit bandwidth-nya kalian harus menggunakan menu PWS nah oke untuk menu PWS tersebut ya nanti bakal gua bahas lagi aja di video berikutnya ya oke temen-temen untuk video kali ini mungkin sampai disini aja mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa lagi di video gua berikutnya gua ikutin dan nyuruh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati